Halo guys, jumpa lagi sama gue Naupal Bayaki Ramadan Di channel Lopal Lopaluit Dan kali ini gue pengen Share pengalaman, tapi sebelum itu Jangan lupa klik tombol subscribe Itu yang merah di bawah Jangan lupa klik tombol loncengnya juga Jadi Gini, gue pengen share pengalaman Kemarin, adek gue pulang sekolah Dia langsung buru-buru Ngelayat ke rumah temennya 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 meninggal Dan pertama Gue pengen ngucapin, ya biar langsung kawal Jadi, katanya meninggal itu Karena Peradangan otak, karena radiasi Handphone Radiasi smartphone, radiasi ponsel Dan apalah itu segala macem Tapi Seberapa bahayanya sih radiasi handphone itu? Seberapa bahayanya Kok bisa menyebabkan peradangan otak Dan menyebabkan kematian? Mari kita bahas sama-sama disini Oke Smartphone adalah suatu alat Suatu alat yang kita bisa gunakan Dengan baik Bisa buat Buka Youtube Bisa buat segala macem Kok nama juga smartphone Itu adalah ponsel yang pintar Yang kita bisa gunakan Dan kita bisa manfaatkan Dengan baik Tapi Selain banyak manfaatnya Smartphone juga mengandung Banyak Mudorot Kalau disini Efek negatifnya Itu salah satunya radiasi Nah Radiasi ini Apa aja sih yang Efeknya ke tubuh kita itu apaan aja gitu loh Mari kita bahas Yang pertama Radiasi itu dapat menyebabkan Kerusakan otak Karena radiasi ini Bisa Karena radiasi ini Bisa Begerak di ruangan Hampah gitu ya Jadi Dia itu Walaupun misalnya Ini ponsel Dari sini Itu tuh radiasi bisa sampai Tembus-tembus kemana Gitu Misalnya Ada Ditutupin Ditutupin ada remote Remote ya Ditutupin gini nih Tetap aja kena nih Soalnya Radiasi dari ponsel itu Dia itu Bisa tembus Lu Ruangan Ruangan Hampah udara Itu bisa Tembus Nah Penyebabnya apa Kerusakan otak Kerusakan otak Jadi Ya mungkin ada Efek-efek Dan menjadi Gila Segala macem Syarafnya rusak Atau segala macem Yang gak tau Yang penting Radiasi ponsel itu Dapat menyebabkan Kerusakan otak Yang kedua Radiasi ponsel Dapat menyebabkan Kanker kulit Lah kok bisa Jadi kanker kulit Iya jadi Dari ponsel itu Radiasinya itu Bisa membuat permukaan Tubuh kita tuh Secara tidak langsung Itu menjadi Lebih tinggi ya Suhu tubuhnya Jadi lebih panas Dan radiasinya itu Mengubah pigmentasi Yang ada di dalam kulit Nah Pigmentasi itu nanti Sel-sel yang ada di dalam itu Bisa Berubah Lama-lama jadi Sel kanker Dan sel kanker ini Yang menjawabkan nanti Adanya kanker kulit Teman-teman Jadi makanya Bahaya Sebenernya nih Walaupun punya manfaat Tapi punya Mudorot juga Negatifnya punya juga Lalu Buat yang pria Khusus yang pria Itu mengganggu Peredaran sperma Nah Kenapa sih Mengganggu peredaran sperma Begitu ya Karena Biasanya orang itu Naruh ponsel itu Di mana Di kantong celana kan Kalau nggak Sebelah kiri Sebelah kanan kan Nah itu Radiasinya itu Bisa sampai ke Biji Jadi itu bisa Mengganggu Peredaran sperma Jadi ada Sperma yang kurang Baik Jadinya Jadinya Ya kurang banyak produksinya Segala macem lah Itu pokoknya Sangat Berbahaya ya Makanya kalau misalnya Taruh handphone Jangan Disaku Kalau bisa Taruhnya di tas Atau Ya Mendingan lebih baik Taruh di tas Karena kalau Ditaruh di Saku Kantong ini Baju di dada Malah Takutnya Radiasinya ke Jantung Jadi mendingan Taruhnya di tas Jangan ditaruh di Celana Untuk mengurangi Efek dari Radiasinya itu Lalu yang selanjutnya Adalah Katarak Nah Katarak itu apa Katarak itu Kayak penyakit yang ada Di mata gitu ya Kebetulannya Waktu itu Saya ini adalah Ini katarak Nah Katarak ini Dulu itu Tapi saya bukan Gara-gara Handphone Tapi gara-gara Waktu lahir Ya Emang ada Suatu Produk gagal Di sebagian mata Nah Katarak yang disebabkan Lama handphone itu Misalnya Nih kita nih Begini Ya Apa Handphone dinyalain Terus Menerus Radiasi terpancar Radiasi terpancar nih Radiasi terpancar Dari handphone Ke mata Dari handphone ke mata itu Lama-lama Akhirnya dapat menyebabkan Katarak di mata Teman-teman Makanya bahaya Kalau main handphone Jangan Lama-lama Cukup misalnya Pengen balas WA Yaudah balas S sekali Udah Bisa tutup Jangan Kelamaan Di Natap Mendingan natap Yang lain Natap Cewek Natap Gua Gitu Yang selanjutnya Adalah serangan jantung Biasanya teman-teman Suka naruh handphone Di saku Depan Sini nih Bisa menyebabkan Serangan jantung Teman-teman Ya Hati-hati Jadi radiasinya itu Karena radiasi itu Bisa tembus-tembus Jadi Dia itu bisa Nembus kulit Nembus tulang Akhirnya Nampak ke jantung Emang sih Kalau misalnya Satu hari dua hari Mungkin Nggak ada apa-apanya Tapi efeknya ini Efek yang lama Jadinya Butuh waktu lama Misalnya Berapa tahun Misalnya Laruh hape disini dulu Akhirnya nanti Tiba-tiba Serangan jantung Nauzubillah Jangan sampai Saya doain Buat teman-teman Nggak ada yang Kena efek radiasi Tapi Buat teman-teman juga Harus menjaga dirinya Oke Lalu Radiasi hape itu Dapat menyebabkan Alzheimer Kalau yang tahu Alzheimer itu Kayak penyakit hape ya Lupa gitu Linglung Kayak begitu Jadi Kalau misalnya Kita lagi Nelpon Atau lagi gimana Itu kan Radiasi ini masuk Otak jadi rusak Jadinya kita Gampang linglung Nah Gimana sih cara Mengurangi Radiasi handphone Yang pertama Kurangi Pemakaian Handphone Misalnya Yang sehari Itu bisa Memakai 6-8 jam Ya Kurangin lah Jadi 2 jam Atau 4 jam Jadi bukannya sebentar-sebentar Nge-chat Sedikit-sedikit aja Terus Yang kedua Kalau misalnya Nelpon Pakai headset Jadi Jangan Langsung Seperti ini Karena itu Dapat Menyebabkan Radiasi yang Lebih parah Ke otak Yang ketiga Jangan Naruh Handphone Di saku Celana Atau saku Baju Karena itu Langsung Dekat dengan kulit Jadi langsung Bisa Menembus Bisa Masuk ke organ-organ Yang mungkin Akan dipilih Oleh radiasinya Mau Radiasiin yang mana Jadi itu Bahaya banget Dalam jangka panjang Yang keempat Mendingan Mendingan Naruh Handphone Di tas Yang kelima Matikan wifi Atau hotspot Kalau Enggak digunain Atau matikan Data seluruh Juga Kalau misalnya Enggak digunain Pokoknya Matikan semua Yang bisa Ada Suatu jaringan Atau sinyal Mungkin itu bisa Menjawab Tambah Radiasi Tambah parah Yang keenam Kalau misalnya Teman-teman Lihat Ada pencahayaan Handphone Ada yang Terang Ada yang Gelap Kalau bisa Makin yang sedang-sedang Jangan terlalu gelap Jangan terlalu terang Karena kalau terlalu gelap Juga jadi pusing Terlalu terang Juga pusing Jadi yang sedang-sedang Oke lah teman-teman Itu dia Tadi penjelasan Tentang Yang namanya Radiasi Handphone Dan sebagaimana Bahayanya sih Radiasi Handphone Itu ya Dan Untuk Semua Manusia Yang Punya Masalah Tentang Radiasi Mohon maaf Saya turut Berbela Sungkawa Kalau misalnya Ada dari Keluarga kita Yang Meninggal Karena Radiasi Handphone Terus berduka Cita Dan semoga Bisa menjadi Pelajaran Buat kita Semua Jangan Terlalu Terlalu Mbak lama Memakai Yang namanya Handphone Atau smartphone Dan gunakan Smartphone Dengan bijak Jangan lupa Cek-cek Channel saya Yang lain Ada di bawah Di link Jangan lupa Di share Agar Antem Semua Orang Tahu Tentang Bahayanya Radiasi Handphone Apalagi Kalau misalnya Anak-anak Anak-anak Suka Bener-bener Kalau misalnya Main Dari pagi Sampai pagi Lagi Dan Jangan lupa Jangan lupa Di like Supaya Saya senang Lalu Jangan lupa Di komen Komen Berapa Jam Kira-kira Kalau kamu Main Sehari Main Smartphone Dan Di smartphone Kalian Ngapain Aja Main game Atau chat Atau Bisnis Atau yang lain Oke Jangan lupa Di subscribe Untuk info Selanjutnya Untuk pengalaman Pengalaman Gue selanjutnya Untuk vlog Gue selanjutnya Dan Terima kasih banyak Goodbye